Selamat datang kembali di Time Out Terima kasih banyak yang sudah support lalu juga yang sudah donasi lalu Saweria I really appreciate your support Semoga kita ke depan juga bisa sering-sering nih untuk ngomongin NBA secara live lagi Oke langsung masuk aja ke Time Out hari ini Dimana kita nanti nunggu dulu ya untuk ngomongin tentang kehebohan semua trade deadline Kita ngomongin tentang pertandingan dulu hari ini Dimana ada Philadelphia 76ers yang malah akan Los Angeles Lakers dengan skor 109-101 Danny Green dan juga Dwight Howard hari ini mendapatkan cincin juaranya sebelum pertandingan Dan Dwight di game kali ini kena ejected tadi gara-gara nabrak Montrez dengan secara sengaja Dan referee really ejected Dwight on his ring time Jadi menurut gue tadi ya referee itu melakukan hal yang bener banget Karena tadi pemain Lakers itu semua memang jalannya lempeng aja sebenernya ke benchnya mereka Tapi Dwight secara iseng nabrak Montrez Harold Jadi ini kayak juga diantisipasi sama wasita bagi tadi di first quarter itu Mungkin ada beberapa benturan antara Dwight dan juga Montrez So I think the referee make the right decision Dan setelah itu Doc Rivers not happy Menurut dia ini clown Untuk kejadiannya Montrez dengan juga Dwight Howard Dan of course di komentarnya juga bahwa tadi Dwight ejected Lalu juga Mike Scott Dua foul di first quarter Lalu Doc bilang I'm acting the next biggest guy on the team Harusnya main aja di Doc Rivers ya Tapi Doc Rivers always giving the best interview menurut gue juga di NBA Dan beda banget nasibnya dengan Danny Green Danny Green hari ini mungkin bikin bete banyak Lakers fans Dari dulu kita tau meme nya dimana Wah Danny Green open nembak untuk Lakers jarang banget masuk Tapi hari ini wah gila nembaknya masuk semua Dimana dia pencetak 28 poin 8 dari 12 untuk 3 poin shotnya Dan ini performance nya luar biasa banget Padahal tadi ya saat lagi trade deadline itu Agentnya udah ngomong ya Siap-siap nih Lu kayak mau di trade ke Golden State Warriors Tapi tidak terjadi Jadi ini level of focus yang dilakukan sama Danny Green Di game ini lumayan tinggi nih menurut gue ya Lalu juga ada Seth Curry Yang berhasil mencetak 19 poin In his first game back setelah cedera ankle Setau gue So that was really good juga untuk Seth Curry Dan Sixers sekarang ini menang 10 Dari 11 pertandingan terakhirnya mereka Tanpa pemain yang menurut gue pure big man Setelah Dwight Howard ejected Tadi Sixers menurut gue menang small line up Oke juga dan juga mereka bener-bener rely on their shooting 3 poinnya not bad 17 kali 3 poin di pertandingan kali ini Jadi lumayan untung nih Untung nembaknya masih oke Sehingga mereka bisa menang Tadi Kuzma Kyle Kuzma yang baru aja die rambutnya blonde ini Sayang banget ya Dia 2 kali Di akhir kuartal keempat itu gak masuk 3 poin shot Padahal kalau tadi kalau masuk Bisa makin seru aja pertandingan ini Tapi Kuzma Mainnya tetap keren di pertandingan ini Dengan 25 poin dan juga 9 rebound Kayaknya sejak LeBron cedera Lawan Nathan Talks Lakers belum pernah menang ya Mereka on a 4 game losing streak right now Agak-agak ngeri ya Untuk Lakers Apalagi mereka gak buat any move During the NBA trade deadline Karena mereka gak mau ngelepas THT Untuk Kyle Lowry Jadi kita lihat aja Seberapa lama ini Lakers bisa menahan Ada di posisi 4 Western Conference Tanpa LeBron dan juga tanpa AD AD pun kabarnya update terakhir adalah He's not even close Wow Jadi kita tunggu aja Semoga Lakers fans pada sabar-sabar semua Nah berikutnya Ada Portland Trail Blazers Yang berhasil mengalahkan Miami Heat Dengan score 125-122 Blazers menang tipis banget Di game kali ini Berkat 3 free throws Dari game ini terakhir ini Lillard Terakhir itu tadi Sisa 1 detik Di foul sama pemain barunya Miami Heat Yaitu Trevor Ariza Dan orang pasti baik banget yang bete Kalau sebuah pertandingan yang seru Harus diakhiri dengan beberapa free throw Gue juga pun bete Kadang-kadang kayak Wah gak climax ini game ini Tapi yang pasti Referee tadi betul banget Call Trevor Ariza For the foul Karena memang dia mukul tangannya Lillard Saat Lillard mencoba untuk menembak 3 point shot Dan akhirnya Lillard pun kita tahu Game time very clutch Apalagi di akhir-akhir ini Dan akhirnya bisa membawa tim yang menang Dengan free throw-nya Dan game ini seru banget Banyak banget lead changes-nya Very wild man 24 lead changes At the end pun tadi Bam Adebayo berapa kali Big basket untuk mencoba membawa Miami Heat Menang game kali ini Karena Miami Heat hari ini Gak ada Goring Dragons Gak ada Jimmy Butler Jadi tadi sangat bergantung sekali dengan Bam And of course Tyler Hero juga Tapi saat mereka berdua itu mencetak point Portland tuh selalu ada jawabannya juga Tyler Hero akhirnya gak menjadi beban Hari ini untuk fantasy team gue Karena akhirnya berhasil break out Dari slump-nya dia Dan dia hari ini mencetak 29 point Dan juga 8 assist Mungkin dia kasih alasan nih Kenapa Heat juga gak mau nih Ngelepas Tyler Hero untuk Kyle Lowry Karena kita tahu Raptors minta Tyler Hero So Tyler Durant bilang Wah ini kenapa nih alasannya Lu gak boleh trade gue nih Bam Adebayo pun Harinya juga jago banget Menurut gue untuk Miami Heat Dengan 29 point 9 rebound 7 assist Plus 5 block shots Untuk Miami Heat CJ tadi bawa pertama Gila on fire banget Dimana di quarter 1 Dia mencetak 21 Dari 31 pointnya Portland Travis Dan dia pun akhirnya Selesai dengan 35 point Dan 8 assist This is a good sign Kita tahu Portland juga main ngelepas Gary Trent Jr. Dan juga Rodney Hood Mereka mendapatkan Norman Powell Nah sekarang ini Dengan gak ada Gary Trent Gak ada Rodney Hood Bener shootingnya CJ harus bagus sih Untuk Portland Trailblazers Agar mereka juga nanti bisa melangkah jauh Di Western Conference Dan hari ini A little bit quiet Tapi dia 22 point Yang tadi juga crucial Di quarter keempat Menurut gue adalah Ennis Cantor Ennis Cantor Beberapa kali memberikan Second chance opportunity Untuk Portland Trailblazers Dengan offensive reboundnya Serta Beberapa kali ada di boarding Untuk nyetak point Harinya pun dia Big double-double Dengan 18 point Dan juga 16 rebound Dan of course Dia ada satu dunknya Dari Jones Jr. Yang juga lumayan crucial ya Saat dia di foul oleh Duncan Robinson Berikutnya kita Yang menang Sacramento Kings nih Wah yang lagi Lumayan bagus juga Hari ini menang Lawan Golden State Warriors Dengan score 141 119 What a performance though From D'Aaron Fox Carrier high Dengan 44 point 7 assist 3 serve Dan jelas Nembaknya 16 dari 22 So this is very efficient Game banget Dari D'Aaron Fox Ini kedua kalinya Kemain tuh Kalau gak salah dia Terakhir nyetak 37 point Jadi kedua kalinya Dia atlet 35 plus point Untuk Sacramento Kings Fox was unstoppable Mid range-nya bagus Lalu juga 3 point-nya Oke hari ini He was giving the business To Nico Mannion Dan untuk D'Aaron Fox Ini kita beberapa kali Udah melihat dia Kayaknya udah mau ngambil Next step-nya Untuk menjadi bintang Superstar di NBA Untuk Sacramento Kings Jadi menurut gue Dia tinggal Konsisten aja Dan juga shooting-nya Mungkin 3 point-nya Dibagusin lagi Itu nanti akan membuat Dia bisa menjadi superstar Di NBA sih Tapi jelas Mas depannya Jaren Fox Sangat cerah-cerah Sekali di NBA Dan hari ini sebenernya Fox, Richard Holmes Dan juga Therese Halliburton Bertiga tuh luar biasa banget Apalagi shooting split-nya Mereka tinggi banget Shooting split-nya Tapi Gue mau kasih share Kepada Kyle Guy Ini orangnya Dari dulu gue suka banget Pas liat dia juga Di NBA Summer League Happy banget Hari ini dia mendapatkan Kesempatan bermain Dari Luke Walton Dan dia mencetak Career best Ataupun juga career high Dengan 17 point Semoga kedepannya Kyle Guy ini akan Sering mendapatkan Knit dari Luke Walton ya Dan saya bantu Kings Mereka ada beberapa Move juga kemarin Dengan mendatangkan Dallon Wright Lalu juga mereka dapat Moe Harkless Dan juga dapat Chris Silva Dari Miami Heat Lumayan menarik Lalu juga ada Terence Davis Dari Toronto Raptors Gue gak boleh lupa Kings juga lumayan menarik Kayaknya mereka Pengen coba Untuk contend For the NBA Playoff Walaupun gue agak kecewa Karena Harrison Barnes Gak jadi di trade Ataupun juga body yield Pahal tadi gue kira Harrison Barnes Akan ke Boston Celtics Tapi Kings Man Dia sekarang lagi On a roll Dengan 3 kemenangan Secara beruntun And of course The Warriors Breakout game Untuk Nico Menin Kita tunggu-tunggu banget Nico akhirnya Hari ini main bagus Untuk Warriors Dengan 19 point 5 dari 8 3 point shotnya Sedangkan Untuk James Wiseman Man he looks bad Menurut gue tadi Di pertanyaan ini ya Keliatan itu masih raw Banget Jadi gue gak tau nih Seberapa tinggi Nanti silingnya James Wiseman ini Tapi gue doakan Semoga dia bisa terus berkembang Mungkin dia harus mainnya Sama Draymond Green Kali ya Sama Steph Curry Baru lebih pede Karena tadi menurut gue He didn't play that well For the Warriors Dan hari ini pun ada New York Knicks Yang bisa mengalahkan Washington Wizards Dan New York Knicks pun Juga trennya lagi bagus ya Menang-menang terus And Arger Barrett Has been balling Julius Randall juga Of course yang terakhir Udah Clippers gue Yang mengalahkan St. Antonio Spurs Again di pertanyaan ini Walaupun gak ada Kuwait lain Gue tadi kayak mikir Waduh gak ada kuwait Kayak Clippers kalah Dan sekarang kita akan Ngomongin tentang Trade deadline Sedikit kena prank Jujur aja kita dari Kalori Kita semua expect Kalori itu akan pindah Apalagi dia udah kasih Peace sign Udah FaceTime dengan Drake Jadi kayaknya kemarin itu Gue udah expect dia akan pindah Kalo gak ke Miami Ke Philly Kalo gak ke Lakers Tapi ternyata kayaknya Raptors memang mintanya Lumayan banyak dari tim-tim ini Sehingga Batal semua Trade-nya dan akhirnya Mereka pun katanya seneng Bisa nge-keep Kalori sampe end of the season Menarik sih Kemainnya juga Lakers Gak ada move And of course Boston Celtics pun Menurut gue Agak gak jelas Awal-awal Udah lumayan panik Kita ngeliat Wah Nikola Vucevic ke Bulls Kayaknya akan ada Pergerakan banyak ya Tapi ternyata Setelah itu agak zonk Apalagi satu jam setengah Terakhir itu Di live gue pun Gue sampe bilang Wah kita udah satu jam nih Gak ada trade sama sekali Tapi emang ada Beberapa pergerakan Kayak Aaron Gordon juga pindah But Gak sesuai sih Kalo gue sih gak sesuai Gue tadinya expect Lebih banyak pemain Yang akan pindah Kalo kayaknya di hypein Bawah sama NBA Kayaknya pemain ini Mau pindah Pemain itu mau pindah Tapi ternyata Hanya beberapa saja But it was still fun I had so much fun Ngobrol dengan kalian semua Kemarin ini Sampai jam setengah 3 pagi Man That was like One of my best life ever Dan Sekarang ini gue ingin share Kepada kalian semua Oh sebelum itu gue mau bilang juga Gue agak kecewa juga Karena Lonzo Ball Gak jadi pindah akhirnya Karena gue tadi expect juga Lonzo akan pindah Air Force Kelly Oubre Jr Dan juga Terence Ross Tadi gue kira Terence Ross Akan ke Lakers Tapi ternyata Hanya rumor aja Harrison Barnes Tadi gue udah bilang Jadi Aduh sayang banget Dan juga gue gak tau nih Apa yang terjadi dengan Demarcus Cousins Gak ada yang mau dia apa Demarcus Cousins juga Masih free agent Dan tadi gue mikir Mungkin Kevin Love On the move But it didn't happen at all So sekarang ini Tapi gue ingin share 3 tim Yang melakukan trade Menurut gue yang lumayan oke Dan menjadi winnernya Dari trade datang kemarin Jelas yang pertama adalah Denver Nuggets Menurut gue Denver Nuggets Is a big winner Kemarin ini Dengan bisa mendatangkan Aaron Gordon Dan juga Javel McGee Javel McGee Kenapa gue datang Gue seneng dengan dia datang Menurut gue Dia itu bisa jadi mentor Mungkin untuk pemain-pemain mudanya Denver Nuggets juga Kita tau dia juga udah pernah main di Nuggets Jadi dia familiar sekali Dengan situasi di Nuggets And of course championship experience Bersama Los Angeles Lakers Jadi menurut gue ini adalah A great-great pick up Untuk seorang pemain veteran Yang bisa back up Jokic juga Dengan defensenya dia Dan juga lengthnya dia And of course Mereka mendapatkan Seorang Aaron Gordon Mereka gak harus give up too much Menurut gue Mereka memberikan Jerry Harris Yang gak lift up to his contract Dan Jerry Harris pun Juga dua tahun terakhir Menurut gue mainnya Gak sesuai ekspektasi kita RJ Hampton mungkin yes Kedepannya mungkin Bisa jadi salah satu guard Yang bagus nantinya di NBA Itu masih mungkin Dan of course Ada satu protective first rounder Yang mungkin akan jadi pilihan Nomor 20 Ke bawah Ke atas Ke bawah berarti ya 20 sampai 30 Itu adalah Yang may harus di give up Sama Denver Nuggets Oh it's not so much Menurut gue Dan kita tahu Post Jeremy Grant era itu Memang kesulitannya Denver Nuggets adalah defense Jadi mereka gak punya pemain Yang menurut gue Yang bisa jaga Big guards Like Kawhi Like LeBron Sekarang dengan Datang Aaron Gordon nih Dengan versatility nya dia Dan juga strength nya dia Atletism nya dia Dia punya kemampuan nih Untuk membantu Perimeter defense nya Denver Nuggets juga Serta juga bisa menjaga pemain Seperti LeBron Dan Kawhi Leonard Yang mungkin mereka akan ketemu nantinya Di NBA playoff Serta kalau mereka harus Dia harus juga stretch 4 Stretch 5 Dia juga bisa banget sih Jadi ini versatility nya Untuk Aaron Gordon Penting sekali Dan dia juga bisa shoot Sekarang ini Dia bisa bantu offense nya juga Gue gak akan kaget juga Dengan asis nya dia Rebound nya dia Nanti akan sangat membantu banget sih Untuk Denver Nuggets Dan sekarang ini Menurut gue Denver Nuggets Harus berharap aja Bench nya mereka bisa support sih Untuk starting line up ya Sekarang Paul Millsap Wah Monte Morris Lalu Bol-Bol Siapa lagi ya Emangnya si Jamichael Green Ini ada beberapa pemain Yang harus bisa support nantinya Untuk starting line up Nuggets Karena gak mungkin Mereka akan main 5 orang aja Selalu But man The starting line up For the Nuggets Looks scary And they look really big Dan apalagi Kalau MPJ bisa balik Ke natural position nya Itu posisi ketiga So man Nuggets are looking good Menurut gue Dan yang kedua Of course Miami Heat Miami Heat Also a big winner Menurut gue kemarin ini Dimana Mereka mendapatkan Nema nya Belica Pertama Dari Sacramento Kings Dia memang shooting 3 point nya Not good This season But man He can be a sneaky Important player Nantinya Untuk Miami Heat NBA Playoff And of course Mereka mendatangkan Victor Oladipo The headline Sekarang ini Dan mereka hanya perlu membuang Every Blatley Yang jarang main Dan Kelly Olenik Yang banyak sekali fans Yang Miami Heat Tidak suka Jadi Not really much juga Yang harus di give up Sama Miami So Pat Riley They have a new victory Sekarang ini Jimmy Butler Bam Adebayo Victor Oladipo Itu lumayan serem juga tuh Di Eastern Conference And of course Yang membuat mereka Winner juga Mereka gak harus Ngelepas Tyler Hero Duncan Robinson Goran Dragic Semuanya core nya Masih ada nih Core dari NBA Finals Musim lalu So Miami Heat Is a big winner juga Dan kita gak boleh lupa Lamarcus Aldridge Mungkin OTW Ke Miami Heat Walaupun dia katanya Masih mau nanti Ngobrol dengan Lakers Clippers Dan juga Miami So Tapi katanya sih Leaning towards Miami Heat That's gonna be important juga Terus ada satu pemain veteran Yang akan bisa membantu banget Untuk di NBA Playoff So Miami Heat menurut gue A big winner And of course Ini OKC Thunder Mungkin orang gak baik Ngomongin Ini sangat underrated Move banget Dari Sam Presti Tapi dia sekarang punya 17 First round picks And 17 Second round picks Jadi kemarinnya Mereka melakukan Trade dengan Philadelphia 76ers Dimana mereka Membuang George Hill Untuk mendapatkan Seorang Tony Bradley Lalu juga mereka mendapatkan Austin Rivers Dari New York Knicks And mereka mendapatkan Picks juga So Men Gue gak bayangin sih Mereka Dia akan pakai untuk AP 17 first round picks Bisa ditukar dengan pemain Tapi mungkin gak semuanya Jelas ya Hanya beberapa aja Tapi ya jelas Dia bisa mendatangkan Seorang impact player Maybe Untuk OKC Thunder Dan sekarang ini Mereka udah punya build Udah bisa build nih Around SGA SGA Ini akan menjadi Cornerstone Of the franchise Lalu ada Ludor Yang defender bagus And of course ada Poku Poku mungkin pemain muda Yang berbakat dengan Passing-passingnya Dan juga 3 pointnya And of course Ada Darius Baisley Masih Lalu juga ada Theo Melodon So Siapa tau nih Beberapa tahun ke depan ini Mereka mungkin bisa dapet Gold Diamond Or something In the first round Of the draft picks Kita gak pernah tau nih Sam Presti ini jago Pasti scoutingnya sih Jadi mereka 2 tahun 3 tahun lagi sih Mungkin akan ngeri banget sih Nantinya di Western Conference So Itu menurut gue adalah One of the best moves juga Dan membuang George Hill Untuk mendapatkan seorang Tony Bradley Tony Bradley gitu lagi Bagus nih Gue gak mau too high Gue gak mau too high Untuk Tony Bradley Nanti gue takutnya deh Tiba-tiba mainin jelek Untuk OKC Thunder Tapi kalau dia Beneran bisa kayak main Dia mainin untuk Philly Ah man Ini bisa-bisa juga Underrated move banget sih Untuk OKC Thunder Terus jadi Adalah 3 pemenang menurut gue Untuk trade deadline Walaupun juga Bulls Menurut gue Menurut gue juga luar biasa Mereka mendapatkan Nikola Vucevic kemarin ini Jadi mereka kan udah punya Dua all star Yaitu Zach Levine Dan Nikola Vucevic Yang kabarnya nih Bisa aja menjadi One of the best duo Nantinya di Eastern Conference So that is A good good trade juga Untuk Chicago Bulls And of course Dia mendapatkan Beberapa pemain lagi Dari Washington Wizards Bulls menarik sih I think they are legit Playoff contender tuh Tahun ini Tapi menurut gue Loser ya Salah satunya adalah Boston South Sekarang gue tadi expect Mereka akan Make a move For a big man Tapi mereka mendatangkannya Mo Wagner Wow Dan harus membuang Daniel Tice Karena menurut gue Daniel Tice ini Apa ya Permainannya terus berkembang Dan juga solid Big man Bisa 3 point Dan tampaknya udah blend in Dengan pemain seperti Jason Tatum Lalu juga Jalen Brown Gue lumayan shock Kemarin ini Gue gak tau sih Alasannya apa Si Celtics ini Bisa nge-trade Si Daniel Tice Kalau kalian tau Kalian boleh tulis Di comment section Di bawah But Man They only got Evan Founier Walaupun gak banyak juga Mereka harus buang 2 second round picks Untuk Evan Founier Tapi menurut gue Itu gak menutup Kekurangannya Celtics Sama sekali So that's for me Gue tadinya expect Mungkin mereka akan Try to make a move On Miles Turner Ataupun juga Beberapa big man lainnya Mungkin kayak Andre Drummond So I don't know With the Celtics man I don't know what's up with them Danny Ench With them are quiet So I'm very Disappointed On paper sih menurut gue They are a loser Kemenangnya But we never know Kita liatkan nanti Bagaimana setelah trade ini ya So itu untuk dari gue Dan of course Kita masih memantau LMA dan juga Andre Drummond Untuk buy out Contractnya mereka Nanti ini Dan kita gak pernah tau Mungkin ada beberapa Free agent Seperti Aisyah Thomas Atau Demarcus Cousin Yang juga bisa membuat kejutan Juga Jeremy Lin Masih banyak juga Orang yang berharap Jeremy Lin bisa diambil lagi Oke Itu untuk dari trade deadline Karena kita akan ngomongin tentang Prediksi It's a party today Wah mantep banget Tadi 3-0 Akhirnya Setelah sekian lama So I'm very happy Dan besok ini Tapi baik sekali nih pilihannya Ada 11 pertandingan Di NBA Game yang paling seru Kayaknya sih Denver Nuggets Lawan New Orleans Pelicans ya Walaupun belum ada Aaron Gordon Kayaknya besok sih Tadi gue mencari statusnya Belum keluar sama sekali Dimanapun itu Tapi yang pasti besok Gue akan tetep pegang Nuggets Minus 2 Lawan New Orleans Pelicans Lawan Zobo Wah men Gue tadi ngarepin dia ke Bull Kalo dia ke Bull Keren banget menurut gue Oh iya Gue gak perlu lupa Hatta lagi ada Tim gue Clippers Mendapatkan Regen Roundo Tim itu juga bisa bagus Regen Roundo Nanti di Clippers Karena mereka memang butuh sekali Untuk Point Guard So now Lu will gak gitu Bagus season ini Menurut gue scoringnya Jadi gue seneng banget sih Main waktu Clippers Gue dapet Regen Roundo Bisa-bisa ntar buat bales Dan apa buat ini nih Washington Conference Final Sekolah Lakers Dia kan scoutingnya jago banget Dia bener-bener nonton video terus Dan dia akan tau Itu kekuatannya Lakers Kalo ketemu ya So I'm very happy with that Kita balik lagi Haring ke prediksi Yang kedua Gue akan memilih Portland Minus 11,5 Ini besar sih Tapi Magic gue gak tau Best for siapa yang akan main Mungkin cuma Okiki Mo Bamba I don't know who else Mungkin What's his name James Ennis Bacon Dwayne Bacon maybe Tapi gue gak tau siapa yang akan main Untuk Loan Lando Magic Walaupun ini back to back Untuk Portland Trailblazers Setelah mereka menang Lawan Heat Tapi gue tetep berani lah Besok Portland menang besar Kayak besok Loan Lando Magic Dan yang terakhir Atlanta minus 5,5 Melawan Golden State Warriors Kalo Draymond masih sakit Badannya masih gak enak Besok ini Kayaknya sih Besok GSW Bubar lagi sih Itu sih Yang akan dibantai Sama Atlanta Hawks Itu adalah prediksi gue Sekarang kita akan pilih ke top shoes Wah Ini kadang ada Kyle Kuzma Kayaknya udah punya sepatu sendiri ya Dari Puma ya Puma Clyde All Pro Kuzma Wah ini desainnya agak aneh sih Tapi very interesting Dan yang kedua Wah ini kalo Ubre nih Baru keren nih Converse-nya Fresh and swaggy banget Seperti biasa Dan berikutnya ada Carmelo nih Representing his alma mater Yaitu Syracuse Jordan 35 PE Wah warnanya Syracuse Ini jamannya dia lagi sukses-suksesnya Menjadi national champion Dan yang berikutnya ada Tress With the baby blue Reebok question Ini biar matching Sama jerseynya Lakers Hari ini kayaknya Dan yang terakhir Ini ada pemain West Bandit Solo Hari ini memakai sepatu Matching dengan seragamnya Itu warna pink Tapi gue gak tau Ini Sepatunya apa Jadi gue Gak bisa kasih tau kalian Kalau ada yang tau Bisa tulis di komen section Di bawah Dan berikutnya ada top place Top place let's start With Titus Halliburton Wah making Damien Lee Touch the floor Dan juga hit the 4 point play Berikutnya ada Derrick Jones Jr With the dunk On Duncan Robinson Datang juga di akhir-akhir Quarter keempat tadi ini ya Dan yang terakhir ada Bam Adebayo With the two handed big slam Against the Portland Trailblazers Hari ini gak banyak game Jadi top place-nya juga Gak terlebihnya Dan terakhir Player of the day Jelas kita akan memilih De'Aaron Fox Dengan 44.7 assist Dan juga shooting 16 out of 20 That is crazy man Career high Career night Untuk De'Aaron Fox Pasti para fans De'Aaron Fox Pada seneng banget sih Hari ini So time out geng Itu dulu untuk time outnya Hari ini Thank you so much For joining in Nanti gue sebentar lagi Akan live Juga untuk game seru nih Antara prawira Bandung Melawan Satria Muda Pertamina Jam 4 Lewat 45 Nanti gue tunggu semua Di sana Semoga kalian akan join semua So thank you so much Once again Untuk sudah menonton Time out hari ini Jangan lupa untuk like And jangan lupa untuk komen And I will see you guys later Peace Peace